Pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi misteri. Terkini, polisi membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, korban pembunuhan di Kecamatan Jalan Cagak, Subang tersebut. Pembongkaran kedua makam tersebut dilaksanakan pada Sabtu 2 Oktober 2021 sore. Upaya pembongkaran makam dilakukan untuk keperluan autopsi ulang terhadap jenazah ibu dan anak tersebut. Polisi merasa perlu melaksanakan autopsi ulang sebagai upaya mengungkap kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang belum juga menunjukkan titik terang. Wariana, tukang gali kubur yang ditugaskan menggali makam Tuti dan Amalia, mengatakan proses penggalian dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Wariana menambahkan jasa Tuti terlebih dahulu yang diautopsi oleh pihak kepolisian. Kemudian dilanjut dengan jenazah putrinya Amalia. Proses autopsi terhadap kedua jenazah ibu dan anak tersebut selesai sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Setelah selesai autopsi, kedua jenazah kembali dikuburkan lagi. Autopsi ulang yang dilakukan pihak kepolisian ini digelar secara tertutup. Bahkan dalam proses pemongkaran makam tersebut tidak dihadiri oleh pihak keluarga korban. Sampai dengan saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait proses autopsi ulang terhadap jenazah ibu dan anak tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan sebelum melakukan autopsi ulang, polisi sempat mendatangi Yosef, suami dari almarhum Tuti Suhartini sekaligus ayah dari almarhum Amalia Mustika Ratu. Ia menyebutkan pihak keluarga mengizinkan polisi untuk memongkar makam anak dan istrinya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!